Intro Halo sahabat kompas.com ketemu lagi bersama Mr. Jambul Kali ini Mr. Jambul akan membahas seputar mobil sedan terbaru dari Toyota Inilah Toyota Vios yang terbaru Intro Ada beberapa hal yang membedakan Vios yang terbaru ini, yang 2019 ini dengan Vios yang sebelumnya Ya perubahan kalau dari depan memang terlihat seperti versi hatchback Yaris Maka itu terlihat dari lampu, grill dan juga ini ciri khas bumper baru dari produk-produk Toyota Kalau lihat dari belakang sebelum lebih jelas ya, menurut opini Mr. Jambul Mr. Jambul lebih suka tampilan yang sebelumnya Lebih ya gimana gitu Tapi kalau yang dari terbaru ini, banyak yang mengatakan rear lampnya, lampu belakangnya ini lebih sporty Karena dia menimbulkan bentuk yang agak menyipit Hanya lampu belakang dan berpengaruh juga dari bagian belakang sisi cup dari bagasi ini yang mengikuti alur dari si lampu belakang Nah, kalau bicara dari bodi, ada beberapa lekukan-lekukan yang bisa menciptakan aerodinamis yang baik pada saat mobil ini berjalan Yang pertama ini kalau dilihat di atas ya, itu ada lekukan tidak rata, atapnya tidak rata Ada beberapa lekukan, pinggir satu, dua, tiga Dan di bagian depannya juga ada Dan ini benar-benar didesain untuk membuat mobil ini lebih aerodinamis Bukan hanya di atap, di samping juga ada nih Kayak model sirip di lampu belakang Begitu juga di dekat spion samping kanan kiri Ya bahasa-bahasa gampangnya mobil ini diciptakan untuk mengurangi daya hambat angin Untuk pengemudi duduknya lumayan enak Pandangannya ke depan juga luas, samping oke, kanan kiri juga oke Cuman desain baru dari dashboard ini memang agak tinggi ya Kalau menurut Mr. Jambul Jadi sedikit berebutan pandangan antara yang ke depan dengan yang ujung dari kap mesin Cuman masih bisa diatur ketinggiannya Tetapi kalau secara desain, dashboard ini opini Mr. Jambul sih oke ya Cuman agak disayangkan ya karena ini varian paling bawah Dia e-CVT yang harganya Rp 308.450.000 Sayang aja gitu misalnya Cuman hanya menampilkan radio aja tapi nggak ada yang lainnya Sangat sederhana walaupun disini juga ada USB dan juga ada colokan AUX Kalau kita bilang ini varian paling bawah oke Ketika Mr. Jambul bicara menengenai harganya Untuk nilai Rp 308.450.000 Kayaknya kalau ada ditambahin pernak-pernik disini akan lebih bagus Dan disini agak multimedianya lebih ditingkatkan Secara duduk sih enak Ruang kepala Mr. Jambul 175 cm Ini jarak dari atap dengan kepala masih jauh Kaki juga masih enak Dan ini masih bisa diatur ketinggian Maju mundur dan juga belakang Nah kalau setirnya Naik turun Oh cuman naik turun aja Sahabat Kompas.com Nah Kalau untuk penumpang belakang Ini sih Untuk ukuran mobil ini Nyaman ya Enak dari Ini posisi Joknya gak diubah tadi Posisi mengemudi yang Pas Untuk Mr. Jambul Sisa masih menyisakan ruang kaki yang Cukup Lapang Hanya saja ya kepala Gak sampai mentok sih Cuman masih ada selisih 4 jari Karena bagian belakang itu kan Agak Apa namanya Nekuk di bagian belakang Tapi ini Enak sih Bisa tidur Nyendirin kepala juga gak Langsung nyendirin kepala Udah menemukan posisi yang pas Apalagi ya Ini Bahan fabrik halus ya Cuman warnanya aja Warnanya Karena lebih Lebih kayak Coklat muda Kayak krem Atau apalah namanya Ini harus Apik orangnya Jadi gak bisa Kalau kotor sedikit Kelihatan Nah Salah satu Hal yang penting Untuk sedan Menurut Mr. Jambul Adalah bagasi Kenapa? Karena untuk di ruang kabin Udah gak mungkin kita Nyimpen barang yang banyak Cuman mengandalkan bagasi Dan ini lumayan loh Bagasinya Lapang ya Vios ini Untuk sumber tenaga Mengandalkan Sistem dual VVTi Variable Katup ganda Nah Untuk Tenaganya 107 Ya Masih mirip-mirip Dengan yang lama ya Dual VVTi ini Masih bisa Mengakomodir Keinginan Ketika sahabatkompas.com Mau ngebut Dan juga Untuk jalan santai Masih bisa menekan efisiensi Bahan bakar dengan baik Kita akan coba jalan Biar lebih Afdul Kata orang-orang Yuk Nah Kalau buat dibawa jalan Ya memang Seperti Mr. Jambul Tadi juga udah bilang Ternyata ya Memang tidak ada begitu Perbedaan yang berarti Cuman memang Di sini Penekanannya adalah Efisiensi bahan bakar Setting Bisa juga untuk Efisiensi BBM Dan juga bisa dibawa ngebut Tinggal kebutuhan kita Mau untuk apa Kita coba akselerasinya Nah begitu jauh berbeda Ditunjang juga dengan Transmisi 7 percepatan CVT 7 loh 7 percepatan Jadi memang Semakin banyak Teorinya semakin banyak Jumlah gearnya Semakin banyak jumlah gigi Itu akan memungkinkan Mobil itu Efisien Beberapa hari ini Mr. Jambul Menggunakan Vios ini Di MID ini 11,0 km per liter Jadi ya Untuk dalam kota Lumayan loh 11 km per liter Not bad Nah kalau bicara kenyamanan Bantingan suspensinya Ini moderat Tidak terlalu keras Dan juga tidak terlalu Apa namanya Empuk Jadi memang Ya berada di tengah-tengah sih Lagipula ditunjang Dia pakai profil bannya Lumayan tebal ya 50 km Nah kita coba ngebut Masih stabil Untuk Walaupun dia empuk Untuk bermanuver Super Masih enak Untuk stop and go Ya lumayan Dan kalau Perpindahan Gigi Lumayan smooth Ya malum lah Ini CVT kan Jadi perpindahan giginya Tidak terlalu terasa ya Mesin oke lah Untuk Mobil ini Ada beberapa catatan Yang Berhasil Mister Jambul dapat Usai Kita mencoba Vios E CVT ini Secara keseluruhan Desain ya Kalau desain relatif ya Sahabatkombas.com Bisa bilang bagus Atau engga Kalau dari interior Memang Ubahannya Secara garis besar Desainnya Mister Jambul suka Dan modern Cuman memang Agak disayangkan Untuk fitur-fitur Ya Untuk mobil 308 juta Agak kurang Berimbang ya Tapi memang Bukan hanya Toyota Atau Vios aja yang mengalami Karena Sistem perpajakan Di Indonesia Memungkinkan Setiap mobil sedan itu Menerima pajak Yang cukup besar Jadi Gak bisa dibandingkan Ketika Apple to Apple Bawa Sedan Dengan MPV gak bisa Tapi sedan dengan sedan Nah Kenapa begitu Dengan Fitur yang tidak terlalu Wah Tapi Kenapa sedan selalu Harganya mahal Karena memang pajaknya Cukup besar Untuk di Indonesia Jadi Kalau mesin juga tadi Ya cukup lah Untuk mobil sedan ini Sahabatkombas.com Kalau ingin membeli sedan Itu harus ikhlas Menerima apa adanya Ya Selalu pantau terus Youtube Otomotifkombas.com Akan selalu ada Informasi-informasi yang baik Buat sahabatkombas.com Sampai berjumpa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa